Selamat pagi untuk Anda semua. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan Tuhan untuk memberi saya kemampuan untuk menjadi sebahagian perjalanan perjalanan ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua dan merasa diberkati. Saya memberkati untuk ada bersama dengan saudara semua di tempat ini. Saya memberkati Anda semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama yang penting untuk menjadi di sini adalah untuk mengucapkan nama Tuhan, karena Tuhan yang hebat dan Tuhan yang menerima semua kemampuan dan kemampuan. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan karena Dia yang layak ditinggikan dan disembah. Saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada Anda dari Filipi, Filipi 4 ya Pak? 4, 6. Filipi 4, 6. Don't worry about anything. Jangan khawatir tentang asapun juga. Instead pray about everything. Tidak berdoa lah kepada Tuhan untuk semuanya. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Nyatakan pada Tuhan segala keinginanmu dan Dia akan bertindak. Tidak peduli apapun yang kita alami, Tuhan adalah menolong kita di dalam segala situasi. Tidak peduli apapun yang kita alami, Tuhan adalah menolong kita di dalam segala kemampuan. Tidak peduli apapun yang kita alami, Tuhan adalah menolong kita di dalam segala kemampuan. Tidak peduli apapun yang kita alami, Tuhan adalah menolong kita di dalam segala kemampuan. Dan masa depan Anda adalah keamanan. Aman di dalam Tuhan Yesus. Dia memegang Past, present, and our future. Dia memegang masa lalu Anda, saat ini, masa sekarang, dan juga masa depan Anda. You must not fear anything, for He cares for you. Anda tidak perlu khawatir akan apapun juga karena Dia memeliharamu. No matter what the situation you are facing today. Tidak peduli apapun keadaanmu, keadaan datangnya. He has promised to be with you until the end of all times. He has promised to be with us until the end of all times. Dia berjanji kepada kita akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Begitu juga di Petrus 1 ayat 5 ya, berkata. Artinya, Pak, suruh waktu. Jangan kuatir apapun. Apapun juga. 1 Peter 5, 7. 1 Petrus 5, 7. Ayat 7. Ya, 7 dan 8. Dia akan peduli apapun yang sudah hadapi. dan Dia akan memelihara hidupmu. Ya, itu maksudnya. Memelihara kita. Tuhan itu peduli lah tentang apapun yang sudah kita hadapi. Ya, silakan lanjutlah. Ya. Ya. Semua kekhawatiranmu dan kegelisahanmu serahkan kepada Tuhan dan Anda dapat berdoa. Dan ketika Anda berdoa dan Anda percaya kepada Tuhan, maka engkau akan menerimanya. Dia sudah melakukan satu dan dia akan melakukannya lagi. Anda harus selalu memuji Tuhan, tidak peduli bagaimanapun keadaanmu. Berdoa terima kasih dan terima kasih kepada yang paling tinggi di semua situasi hidupmu. Tidak peduli keadaanmu. Ya. Selalu datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiranmu seperti apapun masalah yang Anda hadapi. Dia akan selantiasa menolong Anda. Trust and believe that He will hear and answer all your prayers. Ya. Datanglah kepada Tuhan dan nyatakan segala keinginanmu di dalam doa dan Dia akan menjawab doa-doamu. We must trust and believe that the Lord will do all because He is for us. He is willing to help us and no matter what situation we are going through in this life, our struggles, our needs. He is willing to be there for us always. Datanglah kepada Tuhan apapun permasalahanmu, persoalanmu di dalam kehidupanmu. Janganlah ragu untuk datang kepada Dia dan berdoa dan meminta kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa dan berdoa untuk ways to make thanks to our Lord. so that God may not forsaken us because there's a lot of times, perilous times that are coming. Now we will have a time of prayer. Pastor Raja, can you lead us on the end of prayer? Yeah, let's pray each and every one. We will have a, yeah. Today we heard a message about God is going to sort out all our problems and struggles. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menjawab segala doa-doa kita dan permasalahan kita. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity and giving a preaching to the international, international people in Indonesia and Malaysia and Barone and India and this. Yes, Lord, you are the God of only God, your way and truth and the life. Yes, Jesus, you promised us to, I will keep you and I will, I will lead you in, in my mighty way. Yes, Lord, you are going to protect us. And yes, Lord, you said, I will answer all your prayer. Yes. Also, put all my, your sorrows and pains and struggles on me. Yeah, the justice, the justice never forsaken because, yeah, you are the cares for him, Lord, cares for her, Lord. Yes, Jesus. We are praying for our team and each and every one of us. Yes, Lord, you are care for us. And we have to put all the burden on you, Lord. All our struggles, all our pains, Lord. We are going to put on you, Lord. Yes, Jesus. We don't, we don't want to worry about anything because you are care for us. You are going to take care of us. Yes, Jesus. You are mighty, God. Yes, Lord. Thank you for a wonderful, yeah, word of God from Evith. And also, yes, Lord, bless her and also give her more word of God to reach out the unreached in their country, Lord. Yes, Jesus. Thank you for this. You're always our answer, prayers. I'm asking in Jesus' name, I pray. Amen. Amen.